Pendekar patung emas jelit 8. 1. Setan pengecut berkerudung penculik nonawi. Tali les kudanya ditarik, terdengarlah suara ringkikan kuda yang panjang, empat buah kakinya mulai bergerak dengan sangat cepatnya menerjang keluar pintu benteng. Wang Pukian P dengan cepat menyalankan kudanya pula untuk mengejar, Tua muda dua orang itu yang satu berada di depan sedang yang lain berada di belakang dengan mengikuti jalanan gunung berlari dengan cepatnya ke bawah. Tanya Tiden kemudian, Hu Po Chu, kamu orang punya maksud mengambil jalan yang mana? Daerah Siokpak banyak terdapat gunung, Lohu punya maksud mencari dari sebelah utara, bagaimana dengan Tikya Watawo? Tanda petik, Ehem Sahuti dan sesudah berpikir sejenak, Bo Amp punya maksud mencari ke arah timur dulu kemudian baru memasuki daerah Oh Tong, kini daerah Hopak, ke kota Hon yang mencari pamannya di rumah penginapan Hoan, jika di sana tidak peroleh hasil baru menuju ke daerah Telaga Hengsak dan rumah neneknya. Kalau begitu baiklah, ujar Wong Pukian Pek sambil mengangguk nanti kita berpisah di jalanan bawah gunung. Tanda petik, Di dalam sekejap metu saja mereka sudah berada di suatu persimpangan jalan di bawah gunung itu, kedua orang itu segera berpisah yang satu menuju ke arah utara sedang yang lain menuju ke arah timur untuk melakukan pencarian sendiri. Tiden yang melakukan perjalanan ke arah timur di tengah jalan terus menerus mencari berita tentang William Inn, sesudah berjalan dua hari lamanya ia tetap belum memperoleh sedikit berita pun tetapi arah tujuannya tetap tidak dirubah karena dia tahu sebelum memperoleh gambaran dari situasi yang sebetulnya sekalipun mengubah arah tujuan tetap tidak berguna karena itulah terpaksa dia melanjutkan perjalanan ke depan. Di tengah perjalanan ini walaupun tidak berhasil didapatkan sedikit kabar pun hal ini belum bisa membuktikan kalau Hang Bong Ling tidak melewati jalanan ini karena sesudah berhasil dia culik William Inn meninggalkan daerah gunung Gobi kemungkinan sekali melarikan diri menggunakan kereta kuda yang tertutup sehingga hal ini membuat dia tidak memperoleh sedikit berita pun. Pada pertengahan hari kedua dia sudah tiba di tempat daerah garam yang sangat terkenal yaitu daerah Ciliu Ching, segera dicarinya sebuah rumah makan untuk menangsal perutnya, ketika sedang enaknya diadahar datanglah seorang pelayan ke samping tubuhnya sambil memberi hormat tanyanya, tolong tanya apakah Kong Jusiti. Mendengar pertanyaan itu hati Tidens rasa tergetar sangat keras, sambil memandang sekejap sekeliling tempat itu ujarnya, ahem tidak salah bagaimana kamu bisa tahu. Dari dalam sakunya pelayan itu mengambil keluar sebuah sampul surat yang kemudian diangsurkan ke hadapannya, ujarnya. Baru saja ada seorang anak kecil yang mengirim surat ini, katanya surat ini akan dikirim kepada seorang Kong Cu berbaju hitam yang mempunyai hati, hamba melihat di atas loteng ini hanya Kong Cu seorang yang memakai pakaian hitam. Mana itu bocah potong Tidens sambil menyambut sampul surat itu. Sudah pergi. Kamu kenal di atas tanya Tidens lagi dengan cemas. Hamba tidak kenal sahut pelayan itu sambil gelengkan kepalanya. Dia menyerahkan sampul surat itu kepada hamba sesudah memberi tahu kalau surat ini harus diserahkan kepada Kong Cu dengan cepat dia lari pergi. Ahem kamu lihat berapa usia bocah itu sepertinya baru berusia 11.12. Segera Tidens tahu kalau bocah cilik itu pun hanya dititipi oleh seorang lain saja, segera sahutnya sambil langgukan kepalanya. Baiklah titik terima kasih. Pelayan itu segera mengundurkan dirinya dari hadapan Tidens. Sesudah dilihatnya pelayan itu pergi jauh, barulah Tidens membuka isi sampul surat itu, di dalamnya terlipat secari kertas putih yang berisikan beberapa puluh kata. Untuk menolong William Nen datanglah ke Gunung Yan Xiong San, tetapi dilarang beritahukan urusan ini kepada orang-orang dari Benteng Pek, Kiam Po. Melanggar permintaan ini tidak akan ditemui kembali. Tulisan itu ditulis dengan batu arang, setiap gaya serta lengkukannya sangat mantap agaknya dia punya maksud untuk menutupi gaya tulisan yang sebenarnya. Tidens hanya tersenyum saja, sesudah menyimpan sampul surat itu dan melanjutkan kembali untuk berdahar. Jika dilihat luarnya kelihatan sekali sikapnya yang tenang tanpa sedikit emosi. Padahal di dalam hati dia merasa sangat terkejut bercampur girang, otaknya terus berputar memikirkan kedatangan surat misterius yang sangat mendadak itu. Jika ditinyau dari gaya tulisan yang sengaja dipertegas, di dalam hati dia bisa menduga kalau pihak lawannya merupakan orang yang sudah dikenal olehnya. Tetapi walau sudah dipikirkan sangat lama, tetap saja tidak diperoleh gambaran dari orang yang menulis surat kepadanya itu. Hanya dari hal ini dia bisa diambil suatu kesimpulan, bahwa orang yang menulis surat itu tidak mungkin adalah Hang Mong Ling. Karena sesudah Hang Mong Ling menculik pergi William In, tentunya dia tahu kalau dirinya sampai tertangkap kembali ke dalam benteng hanya jalan kematian yang diperolehnya, untuk melarikan. Diri saja masih merupakan suatu persoalan yang rumit, sudah tentu tidak akan berani bermain macam-macam dengan dirinya. Kalau demikian apakah orang yang menculik pergi William In bukan Hang Mong Ling atau mungkin orang yang menulis surat ini yang melakukan? Jika betul maka tujuannya di dalam menculik pergi William In harusnya adalah wicitu sendiri, tetapi kenapa dia melarang dirinya memberitahukan hal ini kepada orang-orang dari benteng Pek, Kian Po? Jika bukan maka pemberitahuannya kepada dia untuk pergi ke Gunung Ye Auliong San untuk menolong William In bermaksud baik, kalau memangnya begitu kenapa tidak mau menampakkan diri? Hem, tidak peduli bagaimanapun aku harus melakukan hal ini sesuai dengan permintaannya, aku mau lihat di atas Gunung Ye Auliong San Sudan tersedia mainan macam apa. Berpikir sampai di sini segera Tiden membereskan rekeningnya dan turun dari atas loteng, sesaat meninggalkan pintu rumah makan itu ditariknya seorang pelayan, sambil bertanya. Hei tolong tanya berapa jauh jarak dari sini sampai Gunung Ye Auliong San? Ye Auliong San tanya pelayan itu melengakil benar Gunung Ye Auliong San. Oha sangat jauh sekali. Ehem titik tentang hal ini biarlah hamba berpikir sebentar, dia berhenti dan berpikir sebentar, hamba sudah mengingat kembali seharusnya berada di daerah Tenggara, Kong Chu harus menuju ke Provinsi Cik yang dulu, terletak di daerah Suhuan, dari sana bertanya lagi mungkin baru jelas. Terima kasih. Dengan cepat dia meloncat naik ke atas kudanya dan menepuk pantatnya hingga lari dengan kencangnya ke depan. Dia percaya orang yang menulis surat itu tentu menguntit dirinya secara diam-diam tetapi dia tidak punya maksud untuk mencari tahu siapa pihak lawannya itu, karena menolong orang adalah terpenting dari urusan itu, tak peduli pihak lawannya itu orang yang menculik pergi William Ine atau bukan, tidak peduli juga pihak lawannya punya maksud baik atau jelek pokoknya menolong William Ine paling penting dari semua urusan sedang penculiknya merupakan urusan kedua saja. Kudanya merupakan seekor kuda jempolan, sehingga larinya pun bagaikan meluncurkan anak panah terlepas dari busurnya, hari itu menjelang matahari lenyap di balik gunung dia sudah melakukan perjalanan mendekati seratus li. Dua hari kemudian dia sudah berada di bawah kaki gunung Ye A Olyong San yang megah itu. Setibanya di tempat itu Tidain menjadi sangat bingung, karena pihak lawannya sama sekali tidak beritahu tempat serta tanggal pertemuannya, sesudah berpikir sebentar barulah dia menyalankan kudanya mengitari sekeliling daerah gunung itu, begitu dilihatnya di antara tempat itu muncul sebuah jalanan kecil dengan cepat kudanya dilarikan ke arah sana. Sesudah berjalan beberapa saat lamanya melalui jalan itu dari depannya terlihatlah seorang penebang kayu berjalan mendatang dengan perlahan sambil tersenyum dia memberi hormat kepada Tidain, ujarnya. Laote ini apa betul bernama si pendekar baju hitam Tidain? Tidain segera menarik tali les sehingga kudanya itu berhenti, sambil merangkap tangan membalas hormat sahutnya. Memang cahai hei adanya saudara. Penebang kayu berusia pertengahan itu tidak memberi jawaban, dari dalam sakunya dia mengambil keluar sepucuk surat dan diangsurkan ke hadapan Tidain, ujarnya. Tadi ada orang yang mentitipkan ini kepadaku untuk disampaikan kepada saudara, harap kamu mau terima. Begitu Tidain melihat dia diangsurkan sepucuk surat lagi, tidak terasa alisnya dikerutkan rapat-rapat, sambil menerima surat tersebut tanya. Siapa orang itu? Tidak tahu sahutnya sambil gelengkan kepalanya. Dia seorang lelaki atau seorang perempuan. Berapa besar usianya? Tidak tahu sahut penebang kayu itu sambil gelengkan kepalanya kembali. Haaah. Apa loheng tidak melihatnya? Tanya Tidain sambil tertawa meringis. Sudah melihatnya dengan jelas. Kalau memangnya sudah melihat dengan jelas bagaimana tidak tahu dia seorang lelaki ataupun seorang perempuan sudah tua atau masih muda. Karena dia sudah beri aku satu tahil perak. Oh 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 matanya diputar keempat penjuru angin, kemudian sambungnya dengan suara rendah. Bagaimana jika aku beri dua tahil perak lagi? Tidak bisa sahut penebang itu sambil gelengkan kepalanya. Walau kamu beri aku dua ratus tahil aku juga tidak berani menerima. Tidain jadi menjadi melengakannya penuh keheranan. Kenapa? Dia sudah peringatkan aku jika aku berani mengkhianati dia maka kepalaku ini akan dipotong. Sekalipun betok kepalaku ini tidak laku tapi juga tidak seharga dua tahil perak bukan? Haaah. Haaah. Betul-betul silahkan loheng lanjutkan perjalanan. Penebang kayu berusia pertengahan itu segera memikul kayunya kembali untuk melanjutkan perjalanannya. Segera Tidain membuka sampul surat itu dan membaca isi suratnya, di dalam surat itu tertuliskan. Hem, sudah aku bilang jangan semelarangan beritahukan urusan ini kepada orang-orang dari Benteng Pek, Kiampo. Kamu tidak mau dengar juga, kini masih menyuruh orang menguntit secara diam-diam. Sekali ini aku beri kesempatan terakhir kalinya untukmu, segera perintahkan orang itu kembali, kemudian menanti pemberitahuanku selanjutnya. Sehabis membaca isi surat itu Tidain mendadak tertegun dibuatnya. Sama sekali tidak disangka olehnya kalau Wichitu masih mengirim orang menguntit dirinya, hari itu ketika masih berada di dalam Benteng Pek, Kiampo sesudah mengetahui dari mulut majikan patung emas kalau dirinya diawasi oleh empat orang pendekar pedang merah siang malam. Hatinya tidak begitu terkejut dan heran karena dia merasa perbuatan Wichitu itu memang seharusnya tetapi sesudah terjadi berbagai peristiwa Wichitu ternyata masih mencurigai dirinya, bahkan mengirim orang untuk mengawasi seluruh tindak tanduknya. Hal ini berada jauh di luar dugaannya. Sekarang orang yang menulis surat itu salah menganggap kalau dia yang mengatur orang untuk menguntit dari belakang, bukankah urusan ini keterlaluan sekali? Kini dia memberi perintah kepadanya untuk mengusir orang yang menguntit dia itu, tetapi dengan care bagaimana dia bisa memancing orang-orang itu munculkan dirinya. Ahm sudah ada? Di dalam menakti dan berkelebat suatu akal yang sangat bagus sekali, segera dia menyimpan kembali surat itu ke dalam sakunya dan melanjutkan perjalanan menuju ke arah tengah gunung. Sesudah berjalan beberapa jauh mendadak seperti tubuhnya terkena racun, mendadak badannya sempoyongan dan rubuh dari atas pelana kudanya, tubuhnya dengan tepat terjatuh di samping jalan dalam keadaan tidak sadarkan diri. Agaknya kuda itu tahu kalau majikannya menemui peristiwa di luar dugaan, segera terlihatlah sikapnya yang tidak tenang, dengan tak henti-hentinya dia meringkik panjang. Permintaan tolongnya ternyata mendatangkan hasil, sekonyong-konyong dari samping jalan di tengah tumbuhan pepohonan yang rapat melompat keluar seseorang yang kemudian secara langsung menuju ke samping tubuh Tiden yang rubuh tidak sadarkan diri itu. Seluruh tubuh orang itu memakai baju berwarna hitam, kepalanya memakai topi lebar yang terbuat dari rumput yang direndahkan sehingga menutupi seluruh wajahnya, tetapi jika ditinyau dari bentuk tubuhnya boleh dikata usianya kurang lebih 60 tahunan. Dia berjalan hingga ke samping tubuh Tiden kemudian terjongkok membimbing tubuhnya bangun. Saat itulah Tiden sudah sadar kembali dari pingsannya. Dia membuka sepasang matanya lebar-lebar dan memandang orang tua itu sambil tersenyum, ujarnya kemudian. Aku kira siapa yang sudah datang. Eh eh, tidak taunya Pocu sendiri. Orang tua itu tidak lain memang si pedang naga emas Wichitsu adanya. Wichitsu tahu kalau dia tertipu oleh siasatnya, tangan kirinya yang merangkul pinggang Tiden dengan cepat ditarik kembali dan diubah menjadi cengkeraman menguasai jalan darah. Tiden sama sekali tidak memberikan perlawanannya, hanya dengan tertawa-tawar sahutnya, tidak aku baru tahu ada orang yang menguntit diriku setelah menerima surat tadi, tidak taunya orang itu adalah Pocu sendiri. Air muka Wichitsu yang penuh dihiasi senyuman segera hilang lenyap berganti dengan wajah yang keren, sepatah demi sepatah tanyanya dengan berat, siapa orang itu? Tidak tahu. HMMM, dia beri kamu orang dua pucuk surat yang kesemuanya loh liat dengan metu kepala sendiri, kenapa tidak bicara terus terang saja? Pocu kamu salah paham ujarti dan sambil tertawa pahit. Boampua bukan satu jalan dengan orang itu. HMMM, HMMM, kamu mengadakan hubungan secara diam-diam masih bilang bukan satu jalan? Hei, waktu itu Pocu bilang tidak merasa curiga terhadap Boampua, semuanya itu hanya pura-pura saja. Sinar metu dari Wichitsu yang melotot ke arahnya semakin berapi-api, sahutnya dengan tegas. Bagaimana lohu tidak merasa curiga terhadap dirimu, sebelum kau muncul di dalam benteng pek-kiampo, benteng kami selamanya aman tetapi sesudah munculnya dirimu benteng pek-kiampo kami selalu saja terjadi urusan. Kalau begitu Pocu sudah pastikan itu sambung Tiden dengan cepat. Tidak salah. Tapi Boampua tidak undang Hang Mong Ling pergi ke sarang pelacur Tau Hoa Yuan untuk main perempuan. HMMM, dia pergi main perempuan di dalam sarang pelacur Tau Hoa Yuan memang urusan yang nyata, tetapi kamu jangan campurkan urusan ini menjadi satu. Jadi maksud Pocu Boampua e menggunakan kekacauan yang terjadi di sarang pelacur Tau Hoa Yuan untuk memasuki benteng kalian? Kelihatannya memang begitu apa tujuannya tanyanya Tiden. Bekerja sama dengan orang menculik putriku, kemudian menggunakan putriku sebagai tanggungan memaksa lohu untuk menyetujui suatu permintaan kalian. Tidak aneh kalau Pocu selalu menguntik dari Boampua ujar Tiden sambil tertawa pahit. Air muka wicitu berubah semakin memberat, dengan dingin ujarnya lagi. Sekarang beritahu pada lohu siapa orang yang mengadakan kerjasama dengan kamu orang di mana putriku saat ini? Di dalam tubuh Boampua. Wicitu menjadi gusar, ujarnya keras. Lohu tidak punya banyak kesabaran hem titik jangan bergurau di hadapan lohu. Kawan Boampua itu sudah beri pada Boampua dua pucuk surat, jika Pocu melihatnya sendiri bukankah akan menjadi jelas dengan sendirinya? Wicitu sesudah mendengar perkataannya ini sangat beralasan segera merogoh tangannya ke dalam saku Tiden mengambil keluar dua pucuk surat itu. Dengan cepat jarinya menotok jalan darah kaku pada tubuh Tiden kemudian membuka kedua pucuk surat itu untuk dibaca. Sehabis membaca kedua surat itu dia menjadi tertegun dibuatnya, sama sekali tidak terduga olehnya kalau isi surat tersebut hanya begitu saja. Dengan air muka yang sudah berubah merah padam pandangannya dengan perlahan dialihkan ke atas wajah Tiden, ujarnya dengan penuh penyesalan. Kiranya-kiranya lohu.hai.hai.hai, sudah salah duga. Tiden tersenyum, sahupnya dengan halus. Manusia tidak akan luput dari kesalahan, Pocu tidak usah terlalu menyesal. Lalu-lalu siapa orang itu? Sebetulnya Boampua dengan cepat akan tahu siapa dia sebetulnya, tetapi karena dia tahu kalau Pocu sedang menguntit, maka sengaja bersembunyi tidak mau bertemu. Dengan cepat Wicitu membebaskan jalan darah kakunya, sambil berulang kali minta maaf ujarnya. Sungguh minta maaf, kesemuanya ini karena ketololan lohu. Hei hanya minta tikau tawa jangan sampai marah karena kelancangan ini. Hahaha, sejak dulu Boampua sudah bilang, kalau Pocu seharusnya menaruh perasaan curiga kepadaku maka Boampua tidak akan menjadi marah. Kalau begitu sangat bagus sekali ujar Wicitu sambil menghembuskan napas legah. Seharusnya lohu tidak boleh menaruh curiga terhadap tikau tau, tetapi dikarenakan banyaknya urusan yang terjadi sangat bertepatan maka tetapi kini jauh lebih baik ada dua pucuk surat itu sebagai bukti sudah cukup membuktikan ketulusan serta kejujuran dari tikau tau. Dia berhenti sebentar kemudian dengan suara rendah ujarnya, menurut pandangan tikau tau, siapa yang bisa menulis. Kedua pucuk surat itu. Boampua hanya tau kalau orang itu jelas merupakan seorang yang sudah kita kenal, sedang siapa sebetulnya orang itu masih belum memperoleh jawaban. Jika dilihat dari nada ucapan kedua pucuk surat ini agaknya dia mirip orang yang menculik putriku tetapi sepertinya tidak. Apa pocu mengenal gaya tulisan dari surat itu? Tidak kenal sahut wicitu sambil gelengkan kepalanya jika ditinyau dari gaya tulisannya tidak mirip tulisan bangsa cilik itu. Orang ini punya maksud sengaja menutupi gaya tulisannya tetapi boleh dipastikan bukan Hang Mong Ling yang menulis surat itu. HMM benar sahut wicitu sambil mengangguk. Lohu juga tidak percaya dia punya nyali begitu besarnya. Hingga saat ini yang membuat Boampua merasa tidak paham adalah orang itu kalau memangnya menculik putrimu, bertujuan memaksa pocu menyerahkan sesuatu barang. Kenapa harus memberi larangan untuk beritahukan urusan ini kepada orang-orang dari Benteng Pek Kiempo? Benar, hal ini membuat orang merasa bingung saat ini maukah pocu mempercaya diri Boampua ini? Sudah tentu percaya sudah tentu percaya sahut wicitu cepat, jika Lohu tetap mencurigai tikau tau bukanlah jadi manusia lagi. Kalau begitu harap pocu cepat-cepat pulang agar Boampua bisa menemui orang itu secepat mungkin. Baiklah sahut wicitu sambil mengangguk. Tetapi tikau tau harus berhati-hati, kemungkinan sekali pihak lawan memang punya satu rencana busuk. Sudah tentu Boampua bisa berhati-hati, harap pocu berlega hati. Ehem titik jika pihak lawan mengajukan syarat dalam hal uang emas harap tikau tau menyanggupi saja, Lohu hanya punya satu putri ini saja, sudah tentu tidak akan membiarkan dia sampai menderita luka. Baiklah. Kalau begitu semuanya Lohu titipkan pada tikau tau, kini Lohu mau kembali ke dalam benteng. Tidang segera merangkap tangannya menghantar sambil tersenyum tambahnya. Pocu harus betul-betul kembali ke dalam benteng, kalau tidak mungkin pihak lawan tidak mau bertemu kembali dengan Boampua. Tentu pulang, tentu pulang. Sehabis berkata dia merangkap tangannya membalas hormat dan memutar tubuh pergi dari sana dengan langkah lebar. Tidang sesudah melihat bayangan tubuhnya lenyap dari pandangan barulah teriaknya dengan suara nyaring. Hei kawan Wipocu sudah pulang, kini silahkan bertemu bagaimana? Dia tahu pihak lawannya tentu bersembunyi di sekitar tempat ini karena itulah dia berteriak. Tetapi walau sudah ditunggu sangat lama tetap saja tidak melihat pihak lawan munculkan diri ya. Diam-diam pikir Tiden dalam hati. Mungkin dia mau menunggu hingga Wichita jauh meninggalkan gunung ini baru muncul. Lebih baik aku jalan-jalan dulu ke semua tempat. Sehabis berpikir begitu dia menaiki punggung kudanya kembali dan melanjutkan perjalanannya melalui jalan gunung yang tersedia, sesudah berjalan 1-2 li jalanan gunung itu sudah sampai pada ujung, dia menanti beberapa saat lamanya di atas kudanya, tetapi ketika dilihatnya tidak terdapat gerak-gerik sedikitpun segera dia putar kudanya turun gunung. Di dalam anggapannya, jika dia tidak munculkan diri di atas gunung ini sudah tentu di tengah jalanan akan meninggalkan surat kembali untuk menentukan tempat serta waktu pertemuan, siapa tahu di tengah jalanan ini keadaan tetap tenang-tenang saja hingga dia melewati daerah pegunungan yang Liyong San tetap saja tidak tampak pihak lawan mengirim surat kembali. Saat itu cuacanya semakin gelap sedang malam hari pun menjelang datang. Diam-diam pikirnya lagi di dalam hati. Jika ditinyau dari keadaan sekarang, tidak mungkin dia mau munculkan dirinya ini hari, lebih baik aku berusaha mencari tempat pemondokan terlebih dulu. Tali les kudanya dengan cepat disentak sehingga kudanya berlari mengikuti jalan kecil yang terdapat di situ. Tidak lama kemudian sampailah Tiden di sebuah dusun yang bernama Siongkan, sesudah dahar dia melanjutkan perjalanan mengelilingi dusun itu tetapi walaupun sudah kemanapun tetap tidak didapatkan sebuah rumah penginapan pun, terpaksa dia menginap di sebuah rumah petani di luar dusun. Hari kedua sesudah mengucapkan terima kasih pada petani itu, dia berjalan mengambil kudanya di kandang di samping rumah tersebut saat itulah dilihatnya di atas pelana kudanya terselip secari kertas. Ehem akhirnya ada surat juga yang datang. Dengan cepat dia mengambil surat itu dan dibacanya. Pergilah ke gunung Fan Cingsan. Heem seperti majikan patung emas saja lagaknya, mau menyusahkan aku. Dia menyimpan kembali surat itu ke dalam sakunya kemudian kepada petani tua yang mengantar tanyanya. Tolong tanya jarak dari sini ke gunung Fan Cingsan seberapa jauh. Kongcu mau ke gunung Fan Cingsan tanya petani tua itu sambil memandang wajah Tiden, jaraknya kurang lebih 4-500 li dari sini. Begitu Tiden mendengar kalau jaraknya ada 4-500 li tidak terasa menghembuskan napas dingin, makinya. Anying busuk turunan keretitik jauh lebih hebat dari majikan patung emas. Segera dia menganggu kepada petani tua itu, sahutnya sambil tersenyum. Benar ada seorang kawan sedang menanti Cai He di atas gunung Fan Cingsan. Lalu Kongcu sudah tahu kera jalannya. Sedang menunggu petunjuk dari Lotiang, petani tua itu menuding ke arah timur laut, ujarnya. Arahnya sana, Kongcu harus pergi ke Congan dulu kemudian tanya jalan menuju ke Wucun kini di daerah KWEKHO. Setelah itu baru ke Engkiang, dari sana sudah bisa lihat gunung Fan Cingsan tersebut. Terima kasih atas petunjuk Lotiang, Cai He mau permisi. Dengan cepat dia menyalankan kudanya meninggalkan rumah petani itu menuju ke arah timur laut. Di tengah jalanan tidak ada peristiwa yang terjadi, pada siang hari kelima dia sudah tiba di daerah Gunung Fan Cingsan itu. Gunung Fan Cingsan merupakan salah satu gunung yang sangat terkenal di daerah Cian Cheng ini. Keadaan gunungnya sangat indah bahkan ke atas gunung banyak terdapat kuil-kuil kunul. Pada musim semi banyak orang yang naik gunung Pasang Hio, mereka segera naik dari Selat Kim Tusia kemudian disambung dengan jembatan udara membuat pemandangan jauh lebih indah. Waktu itu bukan musim semi, apalagi pada siang hari yang terik karenanya orang yang datang berpesiar di atas gunung sangat sedikit sekali. Sampai saat ini Tiden tetap belum tahu pihak lawannya mau mengadakan pertemuan dengannya di tempat mana, dia hanya tahu pada suatu tempat yang menyolok tentu ada tanda yang ditinggalkan. Ketika baru saja dia memblok suatu tikungan, tidak salah lagi di atas tanah tertuliskan sebuah gambar panah, Tiden tersenyum dia menyalankan kudanya menurut arah panah itu. Jalanan berbelok-belok, sesudah berjalan kurang lebih satu li sampailah dia di sebuah persimpangan jalan yang bercabang tiga. Ketiga buah jalan itu yang satu merupakan jalanan gunung kecil yang menghubungkan tempat itu dengan tengah gunung, yang satu lagi menghubungkan sebuah kubil gunung dan yang terakhir menghubungkan jalan itu dengan sebuah jembatan gantung. Panah yang tergambar di sana meminta Tiden melewati jembatan gantung itu. Segera Tiden meloncat turun dari kudanya dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Sesudah melewati jembatan gantung, dia harus melalui sebuah jalan pegunungan lagi yang amat panjang. Di dalam perjalanan ini sering tampak tanda-tanda panah penunjuk jalan, dengan mengikuti tanda itu Tiden melanjutkan perjalanan ke depan, setelah melewati beberapa jembatan gantung lagi sampailah di adip puncak gunung Fanchingsan itu akhirnya sampailah Tiden pada sebuah selat yang sangat sempit dan tersembunyi. Dalam hati Tiden tahu tempat yang dituju sudah hampir sampai karena itu gerak-geriknya bertambah waspada, matanya dengan tajam memperhatikan keadaan sekelilingnya sedang telinganya memperhatikan suara-suara yang mencurigakan, dia takut sampai terjerumus ke dalam jebakan pihak musuh. Dia tahu jika pihak lawannya merupakan orang yang menculik William Inn maka dia pasti mengandung maksud tertentu dan mempunyai seorang pembelantu, karena sejak dari kota Lau Chiang hingga sini dengan tidak henti-hentinya dia memberi petunjuk kepada dirinya, sudah tentu tidak mungkin membawa serta William Inn. Dia pasti menyerahkan William Inn kepada seseorang untuk dibawa ke sini terlebih dulu, kalau memangnya sudah ada orang ke sini terlebih dulu kemungkinan sekali tempat ini sudah dipasangi jebakan. Batu-batu cadas banyak berserakan di dalam selat itu, rumput liar tumbuh dengan lebatnya sehingga menutupi pemandangan luas, setindak demi setindak Tiden melanjutkan perjalanannya ke depan, sesudah berjalan kurang lebih setengah lih mendadak dari belakang tubuhnya berkumandang suara tertawa dingin yang sangat aneh sekali. Hihihi, suaranya parau, rendah dan sangat berat, sedikit pun tidak berbau hawa manusia. Tubuh Tiden terasa tergetar dengan keras, dengan kecepatan yang luar biasa dia memutar tubuhnya, terlihatlah pada jarak lima kaki dari dirinya, berdiri seorang manusia aneh dengan angkernya. Seluruh tubuh orang itu memakai jubah berwarna hitam, kepalanya ditutupi dengan sebuah karung hitam hingga dadanya, pada depan matanya hanya terlihat dua buah lubang kecil saja, secara samar-samar terlihatlah dari matanya memancarkan keluar sinar yang sangat tajam sekali. Selain itu berapa besar usianya, bagaimana wajahnya bahkan lelaki atau perempuan tidak sanggup diketahuinya. Tidak tertahan Tiden menghembuskan napas dingin, tanyanya. Apa saudara yang meminta Chaihai kemari? Tidak salah sahut manusia aneh itu sambil mengangguk. Dengan perlahan sinar matu, Tiden berkelebat menyapu keadaan sekeliling tempat itu Samhil tersenyum ujarnya lagi. Jika Chaihai mau tahu siapa namamu tidak mengapa bukan kamu boleh panggil aku sebadai manusia berkerudung. Hahaha nama ini kurang misterius lebih baik Chaihai carikan sebuah sebutan bagimu, kamu kira bagaimana? Bagus sekali. Tapi kau jangan marah. Kalau begitu baiklah hujar Tiden sambil tersenyum. Aku panggil kamu sebagai si setan pengecut saja. Manusia aneh itu sama sekali tidak menjadi marah oleh hinaannya ini, sambil tertawa keras hujarnya. Bagus sekali makianmu, bagus sekali makianmu ini, dengan dandananku seperti ini memang patut mendapatkan ejekan sebagai si setan pengecut. Jika kamu tidak menolak sejak hari ini aku mau panggil kamu sebagai setan pengecut. Manusia aneh itu menganggukkan kepalanya berulang kali, sahutnya sambil tertawa. Bagus, baik panggil setan pengecut boleh. Mau panggil setan pengecut juga boleh. Di mana nonawi? Di dalam selat ini sahut setan pengecut itu singkat. Kamu setan pengecut yang menculik dia kemari? Benar. Lalu apa keinginanmu? Hahaha sahut setan pengecut itu sambil tertawa terbahak-bahak. Aku hanya beritahu padamu sebaliknya tidak memberitahu pada wicitu. Di dalam hal ini sudah tentu kamu tahu tujuanku adalah pada dirimu. Aku tahu. Mendadak nada suara diri setan pengecut itu berubah menjadi sangat dingin, ujarnya dengan seram. Permintaanku kepadamu sangat banyak sekali, mungkin kamu tidak akan sanggup untuk menerimanya. Kamu orang maunya waku ini? Tanya ti dan tenang-tenang saja. Tidak. Tidak berguna. Aku minta nyawamu. Kalau begitu, kamu mau apa? Pada waktu-waktu dekat ini aku pernah dengar dari seorang yang bisa dipercaya katanya kamu pendekar baju hitam. Tidak pernah pukul rubuh si pendekar pedang tangan kiri Cian Pityuan di dalam benteng Pek Kiyampo. Apa betul ada urusan ini? Hahaha tidak salah. Usiamu baru 20 tahunan ternyata bisa mengalahkan Cian Pityuan. Boleh dikata kamu pernah memperoleh ilmu silat yang sangat tinggi dari seorang pendekar aneh. Sedikit pun tidak salah sahut. Tidak sambil mengangguk. Sedang menurut apa yang aku ketahui orang itu tidak mungkin. Si kakek pemalas kekongbeng, memang bukan dia. Kalau begitu ujar setan pengecut itu lagi. Kemungkinan sekali orang itu adalah musuh bebuyutanku. Hati titen menjadi tergerak sambil memandang tajam ke arahnya tanyanya lagi. Siapa musuhmu itu? Aku tidak bisa mengatakan. Tidak menjadi melengak tanyanya, kenapa tidak bisa dikatakan? Karena begitu aku sebutkan maka dia juga bisa tahu siapa aku sebenarnya, sedangkan kepandaian silat yang aku berhasil latih hingga kini masih kalah satu tingkat dengannya. Aku bicara begini kamu orang tentu paham bukan? Paham sekali sahuti dan sambil mengangguk. Sudahlah, sekarang aku mau bicarakan soal syarat yang aku ajukan untuk kamu orang, permintaanku ada empat. Kesatu, beritahu padaku siapa dia. Kedua, perlihatkan semua kepandaian silatnya di hadapanku. Ketiga, kamu orang harus turun tangin sendiri memotong lengan sebelahmu. Keempat, bawakan sebuah-sebuah barang untuk dirinya, dia berhenti sebentar kemudian sambil tertawa dingin sambungnya lagi. Tiga syarat pertama dari antara keempat syarat ini jika kamu bisa lakukan dengan baik maka nonawi boleh kamu bawa pulang. Tiden yang mendengar di antara keempat syarat itu ada satu yang minta dia potong lengannya sendiri dalam hati merasa berdesir, sambil tertawa pahit sahutnya. Kemudian, syarat pertama dari keempat syarat yang kamu ajukan aku sudah tidak bisa lakukan. Tapi potong setan pengecut itu sambil tertawa dingin aku rasa syarat pertama itu justru syarat yang paling mudah asalkan kamu mau katakan urusan sudah beres. Justru aku tidak bisa bicarakan karena aku sendiri juga tidak tahu siapa sebetulnya dia. Sinar metu setan pengecut itu berkelebat dengan tajamnya tanyanya dengan tercengang, bagaimana kamu tidak tahu siapa sebetulnya dia? Bertemu dengan mukanya saja belum pernah, bagaimana bisa tahu siapa dia setan pengecut itu menjadi melengak ujarnya lagi. Kalau begitu dengan care bagaimana menurunkan kepandayan silatnya? Ahm sahuti dan sesudah berpikir sebentar. Tentang soal ini aku harus berpikir dulu baru bisa ambil keputusan memberikan jawaban kepadamu atau tidak? Jika betul-betul kamu orang tidak tahu siapa sebetulnya dia, hal ini masih tidak mengapa. Cukup kamu perlihatkan seluruh kepandayan silat yang pernah dia ajarkan. Dengan cepat aku segera akan tahu betul tidak dia merupakan musuh besar kutiden. Dan termenung berpikir sebentar, kemudian baru ujarnya, aku mau bertemu dulu dengan Nonawi. Kamu boleh lega hati, dia sama sekali tidak menemui cedera tapi sekarang juga aku mau temui ujar Tiden tetap ketus. Aku mau bicara dengan dia, jika kamu tidak setuju semua urusan tidak perlu bicarakan lagi. HMM HMM Bangsat cilik, tempat dan saat ini bukan waktumu untuk bersombong. Kalau begitu kamu pergi cari Wipocu saja, Nonawi adalah putri dari Wipocu. Wipocu dengan aku tidak punya hubungan apa-apa. Tapi kamu sudah jatuh cinta padanya bukan begitu? Sehabis berkata dia menuntun kuda tunggangannya siap meninggalkan tempat itu. 2. Si setan pengecut meminta ilmu silat Tiden. Baik, baiklah ujar setan pengecut itu dengan cepat aku akan beri perintah untuk bawa dia bertemu muka dengan kamu. Sehabis berkata dia bertepuk tangan tiga kali sebagai tanda. Tiden segera angkat kepalanya memandang sekeliling tempat itu tetapi tidak terlihat sesosok bayangan manusia pun yang membawa William Ine keluar. Tidak terasa dia mendengus dengan sangat dingin, ujarnya. Mana orangnya? Sewaktu bertemu dengan dia lebih baik kamu jangan bergerak sembarangan, kalau tidak HMM. HMM, aku mau beri perintah segera binasakan dirinya. Tidak tertahan alis yang dikerutkan pada wajah Tiden semakin mengencang, ujarnya dengan keras. Aku tanya di mana dia? Di atas lekukan tebing di sebelah kiri belakang tubuhnya. Tiden dengan cepat putar tubuhnya memandang ke arah sana, begitu melihat tidak tertahan lagi hawa amarahnya memuncak, makinya, bangsa cilik, ternyata kamu lagi. Kiranya orang yang membawa keluar William Ine di atas lekukan tanah itu tidak lain adalah si naga mega Hangbong Ling adanya. Sejak semula Tiden sudah menduga kalau setan pengecut itu punya kawan di dalam melaksanakan rencananya ini, tetapi sama sekali tidak disangka olehnya kalau orang itu adalah Hangbong Ling. Yang paling dikhawatirkan Tiden adalah William Ine sampai terjatuh di tangan Hangbong Ling ini karena begitu William Ine terjatuh ke tangannya walaupun tidak tentu bisa binasa secepatnya. Hangbong Ling tentu akan memperkosa dirinya terlebih dulu baru membunuhnya. Hal ini terhadap dia, terhadap ayahnya bahkan terhadap Tiden sendiri juga merupakan suatu peristiwa yang paling menyiksa. Dalam hati dia merasa sangat terkejut bercampur gusar, tetapi tidak berani menerjang ke depan untuk memberi pertolongan, karena jarak dari permukaan tanah sampai lekukan tebing itu walaupun hanya setinggi 7-8 kaki saja tetapi jaraknya dari tempat dia berdiri ada 15-16 kaki jauhnya, tidak mungkin baginya sekali terjang berhasil mencapai tempat itu. Dia tahu begitu dirinya turun tangan membunuh William Ine. Tangan kiri Hangbong Ling merangkul kencang pinggang William Ine, memaksa tubuhnya berdiri tegak sedang tangan kanannya mencekal sebilah pisau belati tajam yang ditempelkan di depan jantungnya. Agaknya jalan darah dari William Ine sudah tertotok sehingga tubuhnya tidak bisa bergerak sedikit pun, dengan demikian sama sekali tidak punya tenaga baginya untuk melakukan perlawanan, hanya saja air mukanya yang murung serta sedih dengan tidak henti-hentinya melelahkan air mata memandang ke arah Tiden setan pengecut itu segera tertawa, ujarnya. Di belakang lekukan tebing di mana mereka sekarang berdiri terdapat sebuah gua alam yang sangat indah sekali, di dalam beberapa hari ini Nonawi berdiam dengan tenangnya di dalam gua itu. Tiden segera menggerakkan kakinya berjalan ke arah tebing di mana Hangbong Ling berdiri. Melihat hal itu si satan pengecut segera membentak keras, berhenti, jangan kamu ke sana. Aku mau bicara dengan dia ujar Tiden sambil berhenti. Kamu bicara dari sana, dia masih bisa dengar Tiden segera. Angkat kepalanya berteriak. Nonawi, kamu menderita luka atau tidak? Air matu yang mengucur keluar dari kelopak matu William In semakin deras, sahutnya dengan sedih. Tidak terluka, hanya kemangkelan di dalam hatiku tidak bisa ditahan lagi. Tikau tahu kamu tidak usah peduli aku lagi, cepat turun tangan binasakan bangsat terkutuk ini. Nonawi, kamu bersabarlah beberapa hari lagi. Chai Hei percaya masih punya care untuk menolong kamu. Tikau tahu jar William In lagi sambil menangis. Aku rela berkorban dan binasa bersama-sama bangsat terkutuk ini. Cepat kamu turun tangan. Apa mungkin Nonawi masih menaruh rasa terhadap dia omong kosong? Kalau tidak kenapa rela binasa bersama-sama dengan dia? Aku benci dia. Aku benci sekali melihat tampangnya. Aku tidak mau dikuasainya terus-menerus. Nona benci dia tapi belum melihat dengan metu kepala sendiri kebinasaannya maka itu bersabarlah beberapa hari lagi. Kamu adalah seorang Nona baik tentu tidak mau berkorban untuk binasa bersama-sama dia bukan? Tikau tahu jar William In dengan sedih. Apa kamu setuju terhadap keempat buah syarat yang diajukan setan pengecut itu? Benar. Minus 0 0 0 0 0 0 0 0 0. Ini tidak ada hubungannya dengan kamu orang. Jika kamu tidak berani turun tangan menolong aku, lebih baik pulang saja panggil ayahku kemari. Ayahmu datang juga tidak berguna ujar Tiden sambil tertawa pahit. Setan pengecut ini hanya maui aku seorang dan bukan ayahmu yang dicari. Kamu terlalu bodoh, jika kamu menurut perkataan mereka untuk potong salah satu lenganmu, saat itu mungkin mereka akan turun tangan bunuh dirimu. Tentang hal ini Nona boleh berlegah hati, sampai saatnya jika mereka tidak menurut perjanjian aku masih punya kemampuan untuk bereskan nyawa kedua orang itu, berbicara sampai di sini dia menoleh kepada Hang Mong Ling, tanyanya. Hei bangsa cilik, kamu sudah bulatkan tekat untuk mengikuti setan pengecut ini untuk selamanya? Tidak salah sahut Hang Mong Ling sambil tertawa dingin. Kalau begitu sangat bagus sekali, kamu boleh bawa Nona Wi ke dalam goa. Hang Mong Ling tetap berdiri tegak menanti perintah dari setan pengecut itu sejenak. Kemudian barulah terdengar setan pengecut itu tertawa, ujarnya, muridku yang baik, kamu bawalah dia masuk ke dalam goa. Dengan sangat hormat Hang Mong Ling menyahut, setelah itu barulah dia membawa Willian In mundurkan diri ke dalam goa. Goa itu terletak di belakang tubuhnya, karena itu baru saja mundur. Berdua langkah tubuhnya sudah lenyap dari pandangan. Sesudah itu barulah Tiden putar tubuhnya, kepada setan pengecut itu sambil tertawa ujarnya. Kamu telah mengangkat dia sebagai murid benar. Kamu harus peringatkan dia, jika dia berani mengganggu seujung rambut dari Willian In, di antara kita kedua belah pihak tidak akan ada pembicaraan lagi. Asal kamu mau menerima keempat syarat yang aku ajukan aku tanggung semuanya akan beres. Tapi, ujar Tiden lagi. Syarat yang pertama aku betul-betul tidak bisa laksanakan. Soal itu tidak mengapa, asalkan kamu mainkan semua kepandayanmu, sudah cukup buat aku untuk mengetahui apa betul kamu murid dari musuh besarku atau bukan. Harus dikeluarkan semua? Benar sahut setan pengecut itu harus dikeluarkan semua bahkan setiap gerakan dan setiap jurus harus dimainkan dengan perlahan mendengar perkataan itu Tiden tertawa dingin, ujarnya. Tujuanmu yang sebetulnya sedang mencari tahu siapa sebetulnya suhuku atau mau merebut kepandayan silat dari suhuku? Kedua-duanya, karena semakin tahu semakin lihai, semakin liat selamanya akan menang. Setan pengecut itu menjadi sangat gusar, ujarnya, aku sedang bicara yang sesungguhnya. Jika terpaut hanya satu tingkat saja, maka berarti juga kepandayan silatmu saat ini jauh lebih tinggi dari kepandayanku, bagaimana jika kita coba-coba? Tidak bisa, tidak bisa. Ujar setan pengecut itu sambil gelengkan kepalanya, yang menang akan sombong dan yang kalah akan malu tidak-tidak. Hahaha perkataan saudara sungguh amat jujur, sungguh heran-sungguh heran. Cukup, sekarang bukan waktunya untuk bicara omong kosong, kapan kamu mulai menulis semua kepandayan silat suhumu. Kini cuaca sudah semakin gelap ujar Tiden sambil memandang ke angkasa, sedang baru saja aku melakukan perjalanan jauh, tidak peduli bagaimanapun malam ini aku mau tidur yang nyenyak terlebih dahulu. Baiklah, besok pagi mulai menulis juga tidak mengapa, sekarang aku mau beri larangan tempat-tempat yang boleh kamu bergerak. Coba dengarkan dengan teliti. Kamu boleh tidur di tebing sana. Dengan mengikuti tangannya yang menunjuk ke arah tebing, Tiden menengok ke sana, terlihatlah di bawah tebing curam itu memang terdapat sebuah gua yang cukup dimasuki seorang saja, segera dia mengangguk sahutnya. Sudah kelihatan, kamu mau aku tidur di dalam gua itu. Tidak salah, sedang kami guru dan murid akan mengawasi seluruh gerak gerikmu dari atas tebing sebelah sana, mau tidur atau tidak terserah kepadamu, dilarang meninggalkan depan tebing walau satu kaki. Tiden melihat di depan tebing itu merupakan tanah lapang sejauh tiga kaki lebih bahkan tidak sebutir batuk pun yang bisa dibuat menyembunyikan diri, dalam hati dia memaki atas kelicikannya, dengan dingin ujarnya, bagaimana kalau aku keluar dari satu kaki. Tidak ada perkataan lain ujar setan pengecut itu dengan dingin. Maka nonawi akan merasakan suatu penderitaan dan siksaan yang nyaman. Tiden tertawa terbahak-bahak, ujarnya, ada satu akibat yang hebat, apa kalian sudah pikirkan? Akibat apa tanyanya sambil memandang tajam ke arah Tiden? Asalkan aku tidak menyetujui syarat-syaratmu dan terjadi suatu pertempuran, aku percaya masih punya kesanggupan untuk membunuh mati kau. Pada air muka setan pengecut itu sedikit pun tidak menampilkan perasaan jerihnya, sambil tertawa seram ujarnya. Kau mengira sesudah tahu dia tidak akan lolos juga dari tanganmu? Sudah pasti. Hi titik hi hi aku beritahu padamu, gua itu masih punya jalan untuk mengundurkan diri. Tiden girang dalam hatinya tapi sengaja memperlihatkan perasaannya yang sangat terkejut, ujarnya. Haa kiranya begitu, sungguh teliti kamu dalam mencari tempat yang begitu baiknya. Setan pengecut itu hanya tertawa aneh saja, ujarnya kemudian dengan nada setengah mengejek. Bagaimana? Masih mau turun tangan. Tidak sahuti dan sambil langkat bahunya, sekarang aku mau pergi tidur dengan cepat. Dia menuntun kudanya berjalan menuju ke arah tebing tersebut. Ujar si setan pengecut lagi dengan keras. Ingat perkataanku, jika kamu orang tidak ingin melihat nonawi tersiksa malam ini, harus tidur dengan sebaik-baiknya di dalam gua itu. Tiden pura-pura tidak dengar perkataan itu, sambil menuntun kudanya dia tepat melanyutkan perjalanan menuju ke tebing tersebut. Sesudah melepaskan pelana kudanya dia menetpuk bunggung kuda tersebut, ujarnya. Ang San Hek pergilah makan rumput di sana. Sesudah kenyang kembalilah ke sini, malam ini kita harus bekerja sama untuk melanjutkan hidup. Kuda itu agaknya mengerti akan perkataan dari Tiden, sambil meringkik panjang dengan perlahan berjalan pergi mencari makanannya. Tiden meletakkan pelana kuda serta bungkusannya, ke atas tanah kemudian putar tubuhnya memandang ke arah tebing sebelah sana. Saat itu si setan pengecut sudah menaiki tebing seberang dan sedang duduk bersemedi di depan pintu gua-gua. Jarak dari sebelah sini ke sebelah sana kurang lebih ada 20 kaki jauhnya tetapi dikarenakan cuaca yang belum begitu gelap membuat setiap gerak-gerik dari masing-masing pihak bisa dilihatnya dengan sangat jelas sekali. Dengan perlahan Tiden memutarkan kepalanya memperhatikan keadaan di sekeliling tempat itu, kemudian memandang ke langit, pikirnya dalam hati. Ini hari sudah bulan 7 tanggal 16, besok tepat merupakan saat bulan purnama, hanya tidak tahu sewaktu bulan muncul memancarkan sinarnya ke arah sebelah mana, ke sebelah sana atau ke sebelah sini. Dia sangat mengharapkan tempatnya sebelah sini merupakan tempat yang gelap dengan demikian dia punya kesempatan untuk melancarkan gerakannya. Mengambil sebuah cupu arak serta sebungkus herangsum kering, sambil memegang cupu-cupu arak itu ujarnya dengan keras. Hei titik setan pengecut, kamu jangan begitu tegang, mari kesini minum arak sama aku. Tidak usah sahutnya dari tebing seberangan, aku tidak mau minum arak, kamu minum saja sendiri. Tiden yang mendengar setiap patah kata yang dikirim begitu jelasnya masuk dalam telinga, tidak terasa hatinya menjadi terkejut, pikirnya. Dengan jarak 20 kaki lebih dia masih bisa kirim suaranya begitu jelas ke dalam telingaku, kelihatannya dia memang merupakan seorang jago berkepandayan tinggi dari bulim. Hanya tidak tahu apakah kepandayannya bisa mengalahkan kepandayanku. Tanda tanya. Dia sangat mengharapkan ada orang yang bisa mengalahkan kepandayan silatnya, karena asalkan ada orang yang bisa mengalahkan dia maka dia akan bebas dari tugas sebagai patung emas sesuai dengan perjanjiannya dengan majikan patung emas, dengan sendirinya hatinya tidak perlu risaukan lagi untuk memperistri putri orang lain. Tetapi dia pun merasa kalau tenaga dalam pihak lawannya masih berada di antara wichitsu dengan tenaga dalam seperti ini, masih boleh digunakan untuk menjagoi dunia kangong tetapi untuk mengalahkan dirinya masih belum sanggup, karena itu dia juga tidak menaruh harapan di atas tubuh setan pengecut itu segera dia duduk di atas tanah mulai dahar langsungnya. Sambil dahar terus-menerus dia memikirkan care-care untuk meloloskan diri dari pengawasan setan pengecut itu, tetapi sesudah berpikir setengah harian lamanya masih tetap saja merasa kalau. Pekerjaan ini harus menggunakan bantuan sinar rembulan. Jika sinar rembulan tidak menyinari tebingnya maka dengan dam diam dia bisa meninggalkan goa untuk berusaha menolong Willianian. Setan pengecut itu pernah bilang kalau goa tersebut terdapat jalan mundur, perkataan itu jika betul maka dirinya bisa pergi mencari pintu goa yang sebelah, dari sana diam-diam masuk ke dalam dan turun tangan menguasai Hang Bong Ling terlebih dulu. Tidak lama kemudian malam hari pun semakin kelam. Kuda Ang San Hek itu dengan perlahan kembali ke hadapan Tiden dan tepat menutupi pintu goa, melihat hal ini pikiran Tiden dengan cepat bergerak. Dia mengambil kembali selimut yang ada di atas tanah sambil ujarnya dengan perlahan. Ang San Hek harap berdiri jangan bergerak, jangan sampai si setan pengecut di seberang sana bisa melihat semua gerak geriku, sehabis berkata dia membungkukan tubuhnya masuk ke dalam goa itu. Dalamnya goa itu tidak lebih hanya lima depas saja, sesudah berjalan sampai di ujung goa dengan punggung menghadap pintu goa dia membuka selimutnya dan dibuka di atas tanah, setelah itu dengan cepat mengumpulkan batu-batu yang ada di sana ke dalam selimut itu sehingga sebesar tubuh manusia dan dibaringkan ke atas tanah, dengan demikian bentuknya mirip sekali dengan seorang manusia yang sedang tidur terlentang dengan nyenyaknya di atas tanah. Sesudah semua persiapan selesai barulah dia berjalan keluar dari goa dan duduk di sana memandangi Hang Mong Ling yang sedang mengawasi dirinya dari tebing seberang, Ujarnya dengan keras. Hang Mong Ling malam belum begitu kelam, bagaimana kalau kita bercerita? Cerita apa? Ujar Hang Mong Ling dengan dingin. Bagaimana kalau kita bercerita tentang pengalamanmu sampai mengangkat setan pengecut ini menjadi guru? Hem soal ini tidak ada yang bisa diceritakan. Kamu bangsa cilik jadi orang sungguh aneh, Sekalipun Wipocu tidak jadi menjodohkan putrinya kepadamu, tapi belum sampai mengusir kamu dari perguruan, buat apa sekarang melaksanakan pekerjaan seperti ini? Dia sudah membatalkan perjodohan itu, sudah tentu aku tidak punya muka lagi untuk tetap hidup di dalam benteng Pek Kiam Po. Sekalipun tidak punya muka untuk menetap di dalam benteng Pek Kiam Po juga tidak punya alasan untuk menculik Nona Wipocu. Barang yang tidak bisa didapatkan oleh aku Hang Mong Ling, tidak akan dibiarkan dipungut oleh orang lain. Hem jika begitu kau memangnya seorang bajingan yang paling busuk. Hei titik orang syiti ujar Hang Mong Ling dengan sangat gusar, jika kamu orang tidak mau melihat Willian In menderita lebih baik bicara sedikit sopan. Kamu mau duduk semalaman di sana untuk menyaga dia tidak salah. Aku takut kamu orang bisa melamur. Kalau begitu boleh coba-coba saja, kamu berani berjalan satu kaki dari gua mu HMM. Pertunjukan bagus segera dimulai. Tanda petik. Aku bisa muncul di sampingmu secara diam-diam, kemudian memenggal batok kepalamu. Agaknya Hang Mong Ling tidak menjadi jeri atas gertakan itu, sambil tertawa dingin ujarnya. Bagus sekali, aku mau tunggu kemunculanmu itu. Tiden tidak berani banyak cakap lagi, segera dia pejamkan mati mulai mempersiapkan diri. Satu jam kemudian bulan yang berbentuk bulat muncul di tengah udara malam yang berarna biru tua, sinar rembulan dengan terangnya menyinari semua penyuruh di selat itu. Menyinari tebing di mana Hang Mong Ling tinggal, juga menyinari tebing di sebelah sini. Dengan perlahan Tiden menarik selimutnya yang berisi penuh batu itu ke samping tubuhnya dan membentuk sesosok tubuh yang sedang duduk tidak bergerak. Tidak lama kemudian si setan pengecut itu pun berjalan keluar dari dalam gua. Kepada Hang Mong Ling yang sedang berjaga ujarnya. Kau pergilah tidur sebentar, tapi jangan mengganggu budak itu. Hang Mong Ling segera menyahut dan bangkit kembali ke dalam gua. Si setan pengecut itu segera duduk di depan pintu gua. Dia melihat pintu gua di mana Tiden tidur tertutup sama kali oleh tubuh kudanya tidak tertahan. Teriaknya, Hei Tiden kamu sudah tidur? Sudah hampir tidur, ada urusan apa? Cepat singkirkan kuda itu ke samping, kalau tidak bagaimana aku bisa mengawasi kamu. Pokoknya asal aku keluar gua tidak akan lolos dari sepasang matamu. Buat apa kau khawatir? Setan pengecut menjadi sangat gusar, bentaknya. Aku suruh singkirkan, ya ah singkirkan, jangan banyak bantah lagi. Aku hanya bisa suruh dia rebah saja karena aku mau gunakan dia sebagai penahan angin. Berbicara sampai di sini dia menepuk-nekpuk paha kudanya, ujarnya. Angsan Hek titik kau rebahlah. Setan pengecut itu tidak bisa lihat aku hatinya tidak tenang. Kuda yang bernama Angsan Hek itu ternyata menurut, dengan perlahan-lahan merebahkan dirinya. Begitu kuda itu merebahkan diri dengan cepat Tiden meminyam kesempatan itu berguling ke samping kudanya, dan bersembunyi di bawah perutnya, ujarnya dengan keras, demikian bisa melihat tidak? Di dalam beberapa saat ini hatinya betul-betul merasa sangat tegang, dia takut pihak lawannya mengetahui kalau orang yang tidur terlentang di depan goa adalah manusia palsu, jika hal ini sampai diketahui maka tidak akan ada care lagi untuk meninggalkan goa itu secara diam-diam. Tetapi setan pengecut itu agaknya tidak kelihatan, sambil mendengus dingin ujarnya, yang ini masih boleh juga. Diam-diam Tiden menghembuskan napas lega, ujarnya lagi dengan keras, aku mau tidur, kau jangan banyak berbicara lagi. Kau tidurlah. Tiden segera bersembunyi di bawah perut kudanya tanpa berani berkutik lagi, kurang lebih setengah jam kemudian barulah dia menetpuk tubuh kudanya dengan perlahan, ujarnya dengan nada yang sangat rendah. Angsan Hek ayo berdiri dan bawa aku ke sana di belakang batu-batu cadas itu. Kuda Angsan Hek ini memang merupakan seekor kuda jempolan yang tahu maksud manusia, mendengar perkataan itu ia segera bangkit berdiri. Dengan cepat tangan kiri Tiden memegang leher kudanya, sedang tangan kanannya mencekal kaki depan sebelah kanan dari kuda itu, seluruh tubuhnya diangkat terlentang di samping kanan kuda itu dengan demikian dari pihak si setan pengecut itu sama sekali tidak bisa melihat gerakannya ini. Ujarnya kemudian dengan perlahan. Ayo jalan. Sambil menggoyang-goyangkan ekornya kuda itu dengan perlahan berjalan menuju belakang tumpukan batu-batu cadas yang tersebar di sana. Saat itu si setan pengecut yang berada di tebing sebelah sana mendadak buka mulut, teriaknya. Hei Tiden, kuda mulari. Tanda petik. Tiden menjadi sangat terperanyat, tetapi tidak sampai mengucapkan sepatah katapun. Teriak setan pengecut itu lagi dengan keras, Hei Tiden, kamu dengar tidak? Untuk tidak menjawab tidak mungkin, terpaksa Tiden bergumam seorang diri. Mungkin dia mau pergi buang hajat, Hei hanya seekor binatang saja kamu juga mau larang gerak-geriknya. Mungkin dikarenakan kudanya belum terlalu jauh meninggalkan gua sehingga si setan pengecut itu tidak sampai mendengar kalau suara Tiden berasal dari tubuh kuda itu. Terdengar dia mendengus dengan sangat dingin ujarnya. Aku tidak tega melihat kamu kehilangan seekor kuda jempolan. Titik kudamu itu memang seekor kuda yang sukar dicari diam-diam Tiden merasa geli, pikirnya. Tidak salah, pandanganmu ternyata sangat tajam, kuda ini memang seekor kuda jempolan yang tahu perkataan manusia, dia sedang membantu aku meloloskan diri dari pengawasanmu segera gumamnya. Kamu sudah mengganggu aku dua kali, jika kamu masih mengharapkan besok pagi aku tuliskan kepandayan silatku, jangan coba sadarkan aku lagi. Setan pengecut itu tidak berani bicara lagi, segera dia tutup mulutnya rapat-rapat dan duduk tidak bergerak lagi. Sebaliknya waktu itu kuda tersebut sudah berjalan duluan menuju ke belakang tumpukan batu-batu cadas itu Tiden segera melepaskan tangannya dan menyatuhkan diri di antara batu-batu tersebut. Ujarnya dengan perlahan, Angsan Hek apa kamu mau buang hajat? Agaknya kuda itu tidak mengerti arti perkataan itu, dia tetap berdiri tidak bergerak dari tempat semula. Tiden segera mengulapkan tangannya, ujarnya, kalau begitu, pulanglah ke depan gua. Kuda itu mengerti, dengan perlahan dia putar tubuhnya dan berjalan ke depan gua kemudian merebahkan dirinya pula seperti tadi. Tiden menjadi sangat girang, sesudah berdiam diri beberapa saat lamanya dan didengarnya tidak ada suara dari setan pengecut lagi barulah dengan perlahan menggerakkan tubuhnya menuju keluar selat itu. Batu-batu cadas yang tersebut di sekitar tempat itu sukar dihitung banyaknya, dengan cepat dia berkelebat di antara batu-batu cadas dan akhirnya berhasil juga meloloskan diri dari pandangan tajam sepasang metu setan pengecut itu. Sesudah berlari kurang lebih sepuluh kaki jauhnya dengan perlahan-lahan dia menongolkan kepalanya memandang, tampak dari tempat kejauhan setan pengecut itu masih tetap duduk di atas batu cadas yang menongol keluar itu. Hal ini membuktikan kalau dia tidak tahu kalau dirinya sudah meloloskan diri, dalam hati tidak terasa menjadi sangat girang sekali, dengan cepat dia berlari menuju keluar selat sempit itu. Dia mengambil kekeputusan untuk mendaki tebing lembah itu terlebih dulu, kemudian berputar ke punggung gunung, dari sana. Barulah mencari mulut gua di belakang gua di mana William In dikurung. Dia memilih sebuah tebing yang penuh ditumbungi oleh rumput-rumput panjang sehingga bisa digunakan untuk badannya, tidak sampai seperminum teh lamanya dia sudah mencapai puncak dari tebing tersebut. Dengan segera dia menengok ke bawah, terlihatlah pohon-pohon yang rindang dan lebat tumbuh dengan suburnya pada punggung bukit tersebut. Saking banyaknya sukar sekali untuk dilihat apakah di tempat itu terdapat sebuah pintu gua yang merupakan belakang dari gua di mana William In tertawan atau tidak. Tetapi dalam hatinya dia punya dugaan yang sangat kuat kalau pintu gua tersebut tentu terletak pada punggung bukit itu karenanya dengan perasaan hati yang mantap dia berjalan menuju ke sana. Sesampainya di kaki bukit, dia mulai berjalan dan memeriksa dengan sangat teliti, kurang lebih sesudah berjalan ratusan tindak tidak salah lagi, sebuah gua muncul di hadapannya. Keadaan dari gua itu begitu tertutupnya bahkan di luar pintu gua penuh tumbuh rotan dengan lebatnya, jika bukan orang yang punya maksud mencari agaknya akan sukar untuk menemukannya. Dengan sangat berhati-hati sekali tidak menyingkirkan tumbuhan rotan di depan gua itu, terlihatlah keadaan dalam gua itu sangat gelap sekali bahkan boleh dikata tidak terlihat sesuatu apapun, sesudah didengarnya dengan penuh perhatian beberapa saat lamanya tetap saja tidak terdengar suara sedikitpun, barulah dengan melintangkan pedangnya di depan dada dia mulai menerobos masuk ke dalam gua tersebut, dalam hati pikirnya. Jarak selat sebelah sana sampai di sini kurang lebih ada 50 kaki jauhnya, bila mana Hang Bong Ling serta William In berada di sebelah sana sudah tentu gerakan-gerakan di sini tidak akan sampai didengar oleh mereka. Dengan menggunakan pedangnya sebagai pencari jalan, dengan entengnya dia berjalan masuk ke dalam gua itu, tubuhnya ditempelkan pada dinding gua sedang langkahnya pun setindak demi setindak maju ke depan, agaknya dia takut sampai kedengaran suaranya. Keadaan gua itu berliku-liku, sesudah berjalan masuk kurang lebih 20 kaki jauhnya, masih belum juga terdengar suara sedikitpun. Eh benar mungkin Hang Bong Ling serta William In sudah tertidur sehingga tidak kedengaran sedikitpun suara mereka. Titik. Eh eh kenapa tidak ada jalan lagi oh? Baru saja dak berpikir demikian, pedang panjangnya secara mendadak terbentur pada sebuah dinding gua, dengan cepat dia maju ke depan untuk melihat, saat itulah dia baru mengetahui kalau jalanan gua itu sudah tertutup oleh beberapa buah batu cadas yang besar, dalam hati tidak terasa menjadi sangat heran, pikirnya. Aneh titik jika gua ini merupakan gua tempat persembunyian mereka, kenapa ditutup dengan batu cadas apa mungkin aku sudah salah mencari. Pada saat titik pikirannya sedang berputar itu dengan cepat diambilnya korek api dari menyulutnya, terlihatlah batu yang menyumbat gua itu kurang lebih terdapat empat buah yang masing-masing seberat 500 kati. Tiga buah berada di bawah dan satu berada di tengahnya, dengan demikian persis menyumbat seluruh jalan gua itu. Ketika dilihatnya lebih teliti lagi, dengan jelas segera terlihat perbedaannya, warna empat buah batu cadas itu sama sekali berbeda dengan batu-batu pada dinding gua itu, hal ini memperlihatkan kalau benda itu dipindah ke sana belum lama. Dengan cepat titik dan mematikan obornya, karena dia tahu gua yang dicari sama sekali tidak salah, pihak lawan memindahkan empat buah batu itu untuk menyumbat gua, mungkin digunakan sebagai persiapan menghadang penyerbuan musuh. Dengan perlahan-lahan, dia meletakkan pedang panjangnya ke samping, kemudian dengan menggunakan sepasang tangannya dia mengangkat sebuah batu dan dan diletakkan ke samping. Ketika menengok ke arah sana terlihatlah gua itu pun dalam keadaan gelap gulita. Dia mengambil kembali pedang panjangnya dan merubuhkan ketiga buah batu lainnya kemudian baru berjalan menuju ke arah gua itu, langkahnya sangat hati-hati, sedikit pun tidak menimbulkan suara, karena dia tahu jarak aja dengan selat sebelah sana sudah tidak jauh lagi. Sesudah berjalan lagi 15 kaki jauhnya, dari lorong gua sebelah depan muncullah sinar lampu yang remang-remang. Dia menduga jaraknya dengan tempat di mana Hang Bong Ling serta William In berada sudah tidak jauh lagi karenanya langkah kakinya semakin hati-hati lagi, setindak demi setindak dia berjalalan ke depan. Sesudah berjalan 8-9 kaki lagi, di depan matanya terbentanglah sebuah ruangan gua yang sangat luas. Di tengah ruangan gua itu tersulut sebuah lampu minyak yang menerangi seluruh ruangan tersebut. Si naga mega Hang Bong Ling duduk bersandar pada sebuah batu cadah saat itu matanya dipejamkan rapat-rapat, agaknya sedang tertidur, dihadapannya terlentanglah tubuh William In sepasang tangannya diikat kencang-kencang, tubuhnya berbaring menghadap ke arah dinding, agaknya dia pun sudah tertidur. Baru saja Tiden mau melakukan suatu gerakan, mendadak terdengar si setan pengecut sudah berteriak dari luar gua. Mong Ling Dengan cepat Hang Mong Ling meloncat bangun, sahutnya, sudah datang. Dengan cepat dia berlari ke luar gua. Coba kamu lihat. Lihat apa tanya Hang Mong Ling melengat. Kamu lihat, bangsa cilik itu berbaring di dalam gua tanpa bergerak sejak tadi. Mungkin dia sudah tertidur. Tidak mungkin. Ujar setan pengecut itu. Di dalam situasi seperti ini dia tidak mungkin bisa tidur, tetapi dia sedikit pun tidak bergerak sejak tadi. Aku lihat keadaannya sedikit mencurigakan. Coba kamu pergi lihat. Baiklah. Jika betul-betul dia tertidur kamu tidak usah bangunkan dia. Sifat bangsa cilik itu sangat keras jika sampai membuat dia jengkel tidak ada kebaikannya bagi kita. Baiklah. Kedua orang itu sesudah berbicara sampai di sini segera berhenti, keadaannya pun menjadi tenang kembali mungkin Hang Mong Ling sudah meloncat turun dari tebing itu. Tiden yang melihat ada kesempatan bagus tidak mau menyianyikan begitu saja, dengan cepat dia meloncat ke samping tubuh William Ine karena dia tidak tahu kalau jalan darah gagu dari William Ine sudah tertotok maka begitu sampai di samping tubuhnya dengan cepat menutupi mulutnya. William Ine yang mulutnya ditutupi menjadi sangat terkejut dan sadar kembali dari pulasnya, tetapi begitu dilihatnya Tiden sudah berdiri di hadapannya tidak tertahan pada air mukanya muncul perasaan terkejut bercampur girang. Sesudah memberi tanda kepadanya untuk tidak bicara, barulah Tiden melepaskan tangannya kemudian menggendong tubuhnya mengundurkan diri dari gua itu. Sesudah melepaskan tali pengikat tubuhnya barulah ujarnya dengan menggunakan ilmu hanya menyampaikan suara. Nonawi kamu sudah bisa bergerak. William Ine mengangguk. Setelah itu barulah Tiden meletakkan tubuhnya ke atas tanah, ujarnya lagi. Kau boleh cepat mengundurkan diri ke dalam gua, biar aku yang menghadapi setan pengecut itu. Sehabis berkata dia putar tubuhnya siap meninggalkan tempat itu. Dengan cepat William Ine menarik tangannya, ujarnya dengan perlahan, sedikit berhati-hati, kepandaian dari setan pengecut itu sangat tinggi, Tiden hanya mengangguk dan melanjutkan perjalanannya ke depan. Sesudah melewati ruangan gua itu sampailah dia di depan pintu gua, saat itu si setan pengecut itu sedang duduk bersilah di depan sana dengan tenangnya. Jarak dari Tiden serta si setan pengecut itu tidak lebih hanya tinggal dua kaki saja. Agaknya seluruh perhatian dari setan pengecut itu sedang dipusatkan pada seluruh gerak-gerik Hang Mong Ling, karenanya sama sekali dia tidak merasa kalau Tiden sudah muncul di belakang tubuhnya. Sesampainya jarak kurang lebih lima dipah dari belakang tubuhnya barulah Tiden menghentikan langkahnya, dia berdiri tegak tidak bergerak sedikit pun juga saat ini asalkan dia melancarkan satu serangan saja dengan telak akan mencabut nyawa setan pengecut itu, tetapi dia tidak mau berbuat demikian dia tidak mau membokong orang lain dari belakangnya. Baru saja dia mau buka mulut memanggil kemudian turun tangan, mendadak terdengar Hang Mong Ling yang berada di bawah tebing sedang berteriak dengan keras. Suhu celaka Tubuh setan pengecut itu menjadi tergetar dengan sangat keras, tetapi tubuhnya masih tetap duduk tidak bergerak di atas tanah, tanyanya dengan berat. Ada apa? Dia sudah melarikan diri, teriak Hang Mong Ling sambil menjerit kaget. Apa teriak setan pengecut itu sambil meloncat bangun? Siapa yang berbaring di dalam gua itu? Apa bukan dia yang berada di sana? Bukan teriak Hang Mong Ling lagi dengan keras. Di sana hanya terdapat sebuah selimut yang membungkus beberapa barang sehingga bentuknya seperti orang. Kalau begitu orangnya tidak berada di dalam gua ujar setan pengecut itu dengan perasaan sangat terperanyat. Tidak ada. Kalau-kalau begitu dia sudah lari? Tidak salah titik aku memang sudah berada di sini, ujar Tiden dengan dinginnya. Begitu setan pengecut itu mendengar suara Tiden muncul secara mendadak dari belakang tubuhnya tidak tertahan lagi seluruh tubuhnya tergetar dengan sangat keras, mendadak dia putar tubuh bertekuk lutut siap mencabut pedangnya yang tergantung pada pinggangnya. Tetapi baru saja tangannya berada beberapa cun dari sarungnya sebuah sinar pedang dengan kecepatan yang luar biasa sudah berkelebat melalui atas kepalanya. Aduh! Setan pengecut itu menjerit aneh, tubuhnya dengan cepat jumpalitan di tengah udara kemudian dengan cepatnya melayang ke dalam lembah. Sekerat kain hitam serta seutas rambut kepala beserta kulitnya sudah terpapas dan melayang jatuh dari tengah udara. Kulit kepala itu tidak lebih sebesar telapak tangan anak kecil. Dengan cepat Tiden mengikuti dari belakangnya, sambil tertawa keras ujarnya. Jangan lari! Hei setan pengecut aku mau coba-coba minta pelajaran ilmu silatmu. Bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya tubuh setan pengecut itu dengan cepat berlari menuju ke tengah batu-batu cadas yang berserakan itu, dari sana kemudian meloncat dan melayang lagi keluar lembah dengan sangat cepatnya. Ketika Tiden sampai di dalam lembah dengan cepat sinar matanya berkelebat memandang sekeliling tempat itu, saat itu bayangan tubuh dari Hang Bong Ling sudah lenyap dengan cepat tubuhnya melayang mengejar ke arah setan pengecut itu, teriaknya lagi, Hei setan pengecut, jangan lari mari kita coba-coba kepandayan masing-masing. Setan pengecut itu tetap tidak ambil peduli, dengan sifat kuping dia melarikan diri dengan terbirik-birik, hanya di dalam sekejap mati saja sudah melenyapkan diri di balik pepohonan yang tumbuh sangat lebat itu. Begitu Tiden melihat rimba yang sangat lebat itu segera tahu untuk mengejar setan pengecut itu bukan merupakan urusan yang mudah, karenanya dia tidak melanjutkan pengejarannya melainkan balikan tubuh mencari jejak Hang Bong Ling. Terima kasih telah menonton!